Hati-hati ya Cuma saya pesen ini ada di sholatnya Sholat saudara kita ini Sholat Apa? Kalau bisa yang sempurna sholat itu Adabnya dijaga Ya Pakai baju yang rapi, pakai parfum, pakai siwak Uduk yang sempurna Dengan hati yang merintih, yang takut sama Allah subhanahu wa ta'ala Malu karena kita akan menghadap Allah wajah penuh maksiat ini Sekarang akan menghadap kepada Allah ketika akan sholat Seharusnya malu, nunduk, betul-betul nunduk karena rasa malu Bukan nunduk karena ajaran syariat saja untuk menghadap tempat sujudnya, tidak Tetapi karena penuh dengan rasa malu Karena sekarang kita menghadap Dat yang tidak tersembunyi semua apa yang kita lakukan ketika berdiri dalam sholat kita Kita tertunduk bukan hanya karena ajaran syariat untuk menghadap ke tempat sujud kita Tetapi rasa malu kita itu lebih utama daripada perintah ini semuanya Faham ya Lalu bagaimana Habib? Ya, cara bermu'amalah kita ketika kita ditakdir untuk bisa berbuat taat Dan bisa ketika kita ditakdir oleh Allah untuk berbuat maksiat Maka tulisannya seperti ini Begini caranya kita ini Semua itu ada-ada solusinya Cuma kadang-kadang orang ini tidak diberikan solusi Apabila kita ini bisa ditakdir oleh Allah untuk berbuat amal yang baik Yang soleh, dengarkan semuanya ya Maka katakan kepada Allah Kalau kita berkata ya Allah karena karuniamu Ya, engkau gunakan aku untuk kebaikan Engkau membantuku Engkau memudahkan untukku Kalau sudah seperti ini Dikembalikan amal baiknya kepada Allah Allah bersyukur dengan apa yang dia lakukan Dibalas oleh Allah ketika kita berkata Seperti kita berbuat baik ini ya Kita nisbatkan kebaikan itu kepada Allah Allah Akan ada balasan dari Allah Ya abdi Anta atokta Wa antatakorrobtah Nggak wahi hambaku kamu yang taat Dan kamu yang mendekatkan dirimu kepadaku Ya Tetapi Wa idha nadoro ila nafsihi Apabila kita ini ketika berbuat amal baik Lalu melihat kepada diri kita Saya yang melakukan Saya yang berbuat Dan saya, dan saya, dan saya Katanya Allah Ya ana amiltu Katanya orang ini yang ketika berbuat kepada dirinya Ana amiltu Wa ana atoktu Wa ana takarrobtu A'radullahu anhu Saya yang beramal Saya yang taat Saya yang mendekatkan diri saya kepada Allah Allah berparing bukan malah melihatnya Tidak ditolak sama Allah Makanya kita suruh beritah La hawla wa la quwata illa bil Hil aliyyil adhim Kita tidak punya daya dan upaya sebetulnya Cuma orang-orang cuma bisa baca Tapi tidak tahu artinya La hawla wa la quwata illa Ya A'radullahu anhu Allah berparing Orang yang berkata Saya, saya, saya ini Ya abdi katanya Dibalas sama Allah Ana wa faktu Wa ana a'antu Wa ana sahal Saya yang memberikan taufik Bukan kamu yang berbuat Saya yang memudahkan Bukan karena kamu Kau pengen dekat sama saya Saya yang membuat Engkau mudah Saya yang apa Yang membantu kamu Untuk bisa berbuat Amal baik tersebut Sudah Allah berparing Yang tidak senang Dengan berkata Saya, saya, saya Nah katanya kan Walaupun sedekah Katanya Allah Dalam Al-Quran Latuf siduh sodakotikum Bil man ni wal Man ni tuh Ini Kipas angin saya Yang nyumbang ini Ini kalau bukan saya Tidak jadi masjid ini Saya dulu yang anuni Saya, 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 saya Ketahuilah Kalau sudah dia itu Mau diterima amalnya Diangkat Dari hatinya Untuk mengingat Amal yang dia kerjakan Semakin tidak ingat Semakin dekat Dengan diterima Semakin diingat-ingat Semakin jauh Untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin dia tidak Mengingat amal Yang dia lakukan Semakin dekat Dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Itu perbuatan baik Lalu ketika kita Ditakdir untuk Bermaksiat kepada Allah Subhanahu Apa yang harus kita lakukan Kita manusia Dengan hawa nafsu kita Ada yang kuat Ya, kadang-kadang Marrotan lana Wa marrotan alaina Kadang-kadang kita menang Melawan hawa nafsu Yang kadang-kadang Kita tidak kuat Melawan hawa nafsu itu Terjurumus dan terjurumus Dan terjurumus Dengan maksiat Tapi apa yang harus Kita lakukan Ketika kita ini Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kalau ada seseorang Yang dia itu Berbuat maksiat Berbuat maksiat Daripada Allah Jawabannya Jawabannya Lalu berkata Lalu berkata Kalau sudah Allah Kalau melihat Terjurumus dan berkata Kita syariat saja Karena sekarang kita Menghadap Allah Yang tahu Semua maksiat Dohir dan Batin gi Wajal Seharusnya Maka tidak salah Kalau orang-orang yang Kenal seperti Imam Ali Janil Abidin Bahkan ketika Belum sholatnya pun Ketika wajannya pun Sudah pucat Lalu dikata Apa kalian tahu Kepada siapa Saya akan menghadap Sebentar lagi Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu ketika Seseorang mengakui Kesalahan-kesalahannya Ya Dilihat saya Ya Allah Berbuat jelek Saya bermaksiat Ya Allah Saya ini bodoh Ya Allah Lalu Dilihat sama Allah Dihadapi sama Allah Dibalas sama Allah Ya Abdi Ana kodaitu Wa ana kodartu Wa ana Wa kod gafartu Wa kod halimtu Wa kod satartu Saya ya Bukan engkau Yang salah Wahai hambaku Saya yang menuliskan Maksiat itu Ya Kalau kita ngaku Allah yang bilang Saya yang menulis Jangan khawatir Saya Saya nanti Apa Ya saya yang menuliskan Bukan karena perbuatanmu Saya yang menuliskan Gini Gini Saya sudah ampuni Saya sudah maafkan Dan saya sudah tutup Semua Allah Allah Ketika menerangkan Ini semua Rasul S.A.W. Cakupan dari semua hadis Satu hadis Semua kesimpulannya Ya Inallaha Yuhibu Kula Mufattanin Tawab Sesungguhnya Allah Mencintai Kula Mufattan Setiap orang Yang terfitnah Dengan dosa-dosa Setiap harinya Tetapi Dia mempunyai Satu sifat Yaitu Tawab Banyak Kembali Kepada Kepada Karena itu Dalam keadaan Masyid Seperti apapun Jangan ditinggal Amal soleh Jangan terus Kalau masyid Terus Tidak sembayang Sekalian Jangan Sembayangnya Tidak boleh ditinggal Walaupun kita Masyid Seperti apa Karena bisa jadi Nanti sholat Yang akan menjadi Perbaikan Hubungan kita Dengan Allah Subhananya Ini yang akan Berbaiki hubungan kita Nanti Faham ya Jangan sekalian Jangan Ngomong sekalian Ini keliru Sekalian Kadung maksiat Ini Tidak usah Sembayang Tidak usah Jangan Sholatnya Tetap Jangan ditinggal Dalam keadaan Masyid Seperti apapun Kita ini Kita ini hamba Tidak punya kekuasa Apa-apa Kita Lemah Kita ini Faham ya Semoga Dibilikan Paham ya Kita disini belajar Bagaimana kita ini Seharusnya ketika Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kayak Orang-orang budu Ketika punya ilmu Terus merasa Dia yang Merasa hebat Dengan ibadahnya Merasa hebat Dengan ilmunya Semoga selamat Semuanya ya Ayo Ini malam pertama Bulan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Makanya saya bilang Dibuka Dimulai Dengan membuka Pintu niat yang banyak Pada malam hari ini Niat untuk bersolawat Yang banyak Niat untuk tidak bermaksiat Niat untuk bisa Istiqomah Di dalam melakukan Semua sunnah-sunnah Nanti kalau dilihat Niatnya sungguh-sungguh Akan dibukakan Pintu taufik Yang banyak oleh Allah Sehingga kita bisa melakukan Apa yang kita niatkan ini Ala hadihini al-fatihah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!